Kutainya FM, ini dari It's Anbandi Dear Universe, ku pingin punya duit banyak Dapet duit, dapet duit Dear Universe, ku pingin nonton konser Yeah, aku nonton konser Dear Universe, ku pingin punya pacar artis Aduh, aduh, ini gak bisa nih kak Kenapa? Gak ada yang mau sama kakaknya Chill aja dulu Jam 4 sore di Kupingin Ngobrol santai, relax And feel free Bebaskan harimu di Kupingin Sebentar lagi It's Anbandi, DfM berdari Halo, I'm Jesse Jai, guys, saya Joanne I'm Sophie Mark, it's Danfa Lohes Hey everybody, what's up? It's us, D-N-C-E Hey, I'm sure it could Hi, it's Sia D-N-C-E, I'm D-FM berdari Tanpa Henti Bebaskan harimu di Kupingin It's T-N-C-E, D-FM berdari This is T-N-FM berdari, it's T-N-FM berdari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo, Farhell and Karen is in the house yo Bakalan namenin kamu nih di mendung-mendung kali ini Tiga hits selanjutnya Kita udah siapin hits ya, could play Higer Power Sebelumnya bakal ada Issei Cross di Tersweet Goodbye Dan yang pertama kamu dengerin adalah Becky Hill Chase and Steadus Disconnect T-N-FM berdari, it's T-N-FM berdari This is Sport of D This is Sport of D Tweet me, Farah DetikSport.com memberitakan Kejuaraan bulu tangkis BWF World Tour Final 2023 Akan berlangsung di Hanzhou, China Mulai 13 sampai 17 Desember Dalam turnamen tersebut Indonesia berhasil meloloskan 6 wakil Di sektor tunggal putra Ada 2 wakil Indonesia Yaitu Jonathan Christie dan Anthony Ginting Di tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung Kemudian di ganda putri ada Apriani Siti Serta ganda putra Fajarian dan Bagas Mikri DepikSport.com memberitakan FPTI menggelar kejuaraan nasional panjat tebing Terbuka kelompok umur 2023 Untuk mencari bibit-bibit baru berpotensi Total ada ratusan atlet dari 55 klub Yang mengikuti ajang tersebut Kejurnas diselenggarakan di lapangan atlet Saputra Tabanan Bali Mulai 1 sampai 3 Desember 2023 Updates per news every day Only on UTI FM Medari Yes, this is Sport Update Hits tanpa henti The 20s Number 7 Stacey Bubble The 20s Number 14 Jungkook featuring Jack Harlow 3D Hits tanpa henti UTI FM Medari Bebaskan harimu di kupingin Hits tanpa henti UTI FM Medari 90.7 UTI FM Medari Hits tanpa henti Farhel sama Karen masih nemenin kamu nih Gimana semalam yang nonton Noah konser Wah Finally ya Menggelar konser The Great Journey of Noah Dan ternyata semalam itu adalah konser terakhirnya Ini apa Noah itu kan band yang semua kalangan gitu ya Gak cuma anak muda Bahkan yang lahir tahun 80-an, 70-an juga pasti seneng gitu Dan ternyata di semalam itu turut dihadiri Bapak Presiden R.I. Jokowi Dodo dan istrinya Ibu Iryana Pasti juga Bapak Presiden itu juga seneng ya Kayaknya Bapak Presiden Jokowi itu kan sukanya lagu-lagu yang raga rock-rock gitu kan Kayak Metallica gini-gini juga seneng tuh Betul Dan kalau aku nonton kali suatu band konser gitu ya Itu pasti bakalan kayak Ibu Iryana Ikut joget, ikut goyang, terus mau ambilkan tangan gitu kan Udah gak perlu lagi image kita gitu ya Ibu nomor 2 Indonesia juga kalau nonton konser Noah juga asik-asik aja kayaknya 90.7 UTI FM Medari Hits Tanpa Henti Ada Karin sama Farhel nih yang temenin kamu di sore hari ini Bayangin dunia ini BTS Tanpa Jin tuh Wah, gak seru ya Iya mungkin aja BTS gak mungkin terjadi ya Gak mungkin kebentuk gitu kali ya Soalnya dulu tuh waktu SMA Jin itu pernah cita-citanya tuh jadi jurnalistik tuh Jurnalis gitu Tapi dia gara-gara nonton kayak serial Korea gitu Dia baru tuh mau ngubah jadinya Apa cita-citanya jadi idol-idol gitu Wah, coba kalau dia gak nonton Drakor ya Pasti gak akan tuh dia masuk ke BTS ya kan Berarti jangan dipandang sebelah mata dong Drakor Drakor jadi inspirasi Waduh UTI FM Medari Hits Tanpa Henti UTI FM UTI FM Bedari UTI Fenis Boleh ngin main Buat dinenggi UTI Fenis UTI FM Bedari Hits Tanpa Henti Zona Info Zona Info untuk hari ini dari pengadilan agama Sleman Jalan Parasamia Berantri Dadi Sleman Panggilan sidang ditujukan kepada Dede Okta Grahana Terakhir bertempat tinggal di Sidorejo RT6 RW21 Caturharjo Sleman Supaya datang menghadap di sidang pengadilan agama Sleman Ruang 1 Pada hari Selasa 12 Maret 2024 jam 9 pagi Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Winarni sebagai penggugat Melawan Dede Okta Grahana sebagai tergugat Berikut disampaikan berita kehilangan telah hilang STNK AA-1940ZN Atas nama Nazivul Umam Alamat Gondangan 2 RT3 Tawang Sari Tembarak Temanggung Hilang pada hari Senin 27 November 2023 jam 7 pagi di sekitar Turi Kepada yang menemukan dimohon menyerahkan kepada Ahmad Iksanudin Alamat Karangwuni RT3 RW18 Bangun Kerto Turi Sleman Zona Info Bebaskan Harimu di Kupingi 90.7 TfM dari Hits Tanpa Henti Masih ada Farhel sama Karin nih Gimana? Kamu udah tau belum? Berita yang megemparkan Fansnya Beyonce ini pasti ya bangga banget Karena Beyonce ini menduduki tata box office pekan ini Film dokumenternya itu ya Yang judulnya Renaissance gitu ya Ini kita dengerin dulu kali trailernya ya Wow Ini nih ya Info dari CNN Indonesia Ternyata lewat film Renaissance ini Ini Beyonce bisa jadi keuntungannya itu sampai 300an miliar Wih gila itu ya Ya Beyonce mah kalo bikin apa aja pasti keren ya dia ya Iya udah langsung boom gitu ya Kemarin di Super Bowl keren banget Sekarang filmnya juga aku belum nonton sih Tapi kayaknya harusnya keren banget sih Iya betul Apalagi ini kan apa ya bisa dibilang film konser yang udah beberapa tahun ini dikerjakan Berarti kan udah boom banget Nomor 1 di Indobagus Rosa featuring Boy Milia Kau Welcome to UTY FM Jogja UTY FM yang mengedari What is happening? What is happening? Why friend? Ngerti banget dong The Weekend Dia ini as sejuta pangan dunia perserikatan bangsa-bangsa ya Nyumbang 2,5 juta dolar dari dana kemanusiaan XO punya dia Sebagai respon kemanusiaan pangan di Gaza Nah sumbangannya itu setara banget Sama kayak kalo dia nih nyumbang 4 juta makanan darurat ke Gaza Wow Info dari creativedisc.com Dia juga udah komit banget nih Bakal donasiin 1 dolar per tiket konser yang dia jual di tahun 2024 Dari tour global, tour stadion After hours chill down ke XO Humanitarian Fund What is happening? And the train one news, we give you every day Streaming kita kuih di Radio UTY.com Setiap hari selalu ada yang baru di Instagram kita Follow at UTY FM Medari 90.7 UTY FM Medari UTY FM Medari Hits tanpa hanti Hits tanpa hanti UTY FM Medari Bebaskan harimu di kupingin Hits tanpa hanti UTY FM Medari 90.7 UTY FM Medari Hits tanpa hanti Farhel sama Karin masih nemenin kamu nih Kalau dulu kita pertama kali punya HP itu Sekolah SMP lah ya Itu harganya udah mahal banget Tapi di jaman sekarang Ini HP jadul kita Itu dirilis ulang Jadi lebih modern Harganya cuma 400 ribuan Berarti HP-HP yang keyboardnya itu masih ini Yang ketikan yang Iya Yang ada muncul itu ABC Oh iya Yang satu tombol tiga huruf itu ya Betul Jadi ini ternyata Baru-baru ini Apa namanya Merak HP Jadul kita Dulu Nokia Itu merilis ulang Untuk kedua kalinya Di Agustus kemarin Wih Bukan jadul Sorry Vintage Oh iya Bener-bener Bener-bener Pokoknya itu malahan Apa namanya Luar biasa ya Awet kuat gitu ya Bodi-bodinya tuh Siapa tahu Kamu mau beli Iya kan Karena ya ampun Gak nyampe 500 ribu Waduh Dari Gedung Pusat Universitas Teknologi Jogjakarta UTY FM Jogja Bebaskan harimu di Kupingin 90.7 TV Mederi Histan Panti Ada Karin sama Farhel nih Yang temenin kamu malam hari ini Ternyata ada loh Orang Indonesia nih Yang di Amerika Ngebuat bisnis Yang peduli sama sampah makanan Wih Keren ya Namanya tuh The Green Restaurant Association tuh Jadi dia tuh ngebikin Kayak Apa ya Franchise gitu lah Buat Apa Mengelola sampah-sampahnya gitu Oke Untuk sampah-sampah Yang notabene Ada di mana tuh Yang ada di sana Yang di Amerika tuh Bahkan Pengusaha ini tuh Adanya tempatnya tuh Di Virginia Amerika tuh Mau dengerin Kita dengerinnya dulu ya VOA-nya nih Jadi kita tuh Practice just in time inventory Maksudnya tuh Semua makanan Yang ada tuh Harus fresh Kita proses Tahan untuk sehari dua hari Sudah itu sehari habis Jadi sampah tuh dikit sekali Oke Jadi ternyata ada di restoran ya Enggak di Apa namanya Di jalan Begitu Nah itu adanya di Amerika ya Semoga aja tuh Bisa diperagain Di Indonesia ini juga ya Nomor 1 Yang black Low life Yang muterin ini Tentang di UTI Medes This is This is Sport update This is Sport update Me Farah DetikSport.com Memberitakan Kejuaraan bulu tangkis BWF World Tour Final 2023 Akan berlangsung di Hangzhou China Mulai 13 sampai 17 Desember Dalam turnamen tersebut Indonesia berhasil Meloloskan 6 wakil Di sektor Tunggal Putra Ada 2 wakil Indonesia Yaitu Jonathan Christy Dan Anthony Ginting Di Tunggal Putri Ada Gregoria Mariska Tungjung Kemudian di Ganda Putri Ada Apriani Siti Serta Ganda Putra Fajarian Dan Bagas Mikri DepikSport.com Memberitakan FPTI Menggelar Kejuaraan Nasional Panja Tebing Terbuka Kelompok Umur 2023 Untuk mencari Bibit-bibit Baru Berpotensi Total ada Ratusan atlet Dari 55 klub Yang mengikuti Ajang tersebut Kejurnas Diselenggarakan Di lapangan Atlet Saputra Tabanan Bali Mulai 1 Sampai 3 Desember 2023 Updates Pernyus Every Day Only on UTY FM Medari This is This is Sport Update Hits Tanbah Henti Dari Gedung Pusat UTY Jogjakarta Hits Tanbah Henti UTY FM Medari Bebaskan Harimu Dikupingin Hits Tanbah Henti TfM Medari Lalu sama Karin Masih nemenin kamu nih Di 90.7 TfM Medari Hits Tanbah Henti Kalau aku Umur 10 tahun Itu Tahunya cuman Sekolah Main Les Udah Emang kenapa tuh Tiba-tiba ngomongin Jaman 10 tahun Iya Karena Baru-baru ini Ada anak 10 tahun Tapi di Inggris Ini bikin petisi Menggugat Apple Nah jadi temen-temennya itu Pada ngejakin dia Pake emoticon Buku-buku gitu Eh ampun Kalau itu lebih ke orangnya kali ya Jadi diguli gitu Kan kasihan banget ya Kalau disalahgunain Padahal kan Harusnya kan emoticon kan Buat kita komunikasi Biar lebih enak gitu ya Betul Tapi ya namanya juga Texting gitu ya Jadi orang nangkepnya Pasti akan beda Tapi luar biasa sih 10 tahun Menggugat Apple Berani banget ya Streaming kita kui Di Radio UTI.com Request musikmu sekarang Dengerin hitsnya Sebentar lagi UTI FM MEDAR Jangan ganteng reklami Radio Kami 20.7 UTI FM MEDAR Do you know Kabar musik terkini Setiap hari Juga di sini Do you know Do you know Kreatifbiz.com Kabar ini Kalau Taylor Swift Catat sejarah baru Dengan 1989 Taylor's version Kembali jadi number one Billboard 200 Untuk minggu ketiganya nih Taylor Swift Kembali memimpin Billboard 200 Dengan album Rilis ulangnya 1989 Taylor's version Yang terjual 141 ribu unit album Do you know And do you know CNN Indonesia ngabarin Kalau Band Rock Incubus Bakalan gelar konser Di Jakarta Indonesia Pada 23 April 2024 Konser ini Jadi bagian dari Asian Tour 2024 Dan Bakal digelar Di tenis indoor Stadium Senaya Cek www.radiote.com I'm Farhel Sign out Kabar musik terkini Setiap hari Juga di sini Do you know 90.7 UTI FM Berdari It's Rabanti You really like the variety UTI FM Dengerin terus UTI FM Medari Makin hari UTI FM Makin menyenangin Buat didengari UTI FM UTI FM Medari Kids tanpa henti Dengerin terus UTI FM Medari Kidsnya asik-asik UTI FM Medari Makin hari Makin menyenangin Buat didengari UTI FM UTI FM UTI FM UTI FM Medari Kids tanpa henti Kids tanpa henti Sesaat lagi Kami kumandangkan Agan sulat isya Untuk DIY Dan sekitarnya Barang siapa Yang mengerjakan Solat isya Dengan berjamaah Maka seolah-olah Ia telah mengerjakan Solat separuh malam Dan barang siapa Yang mengerjakan Menegakkan Solat subuh Dengan berjamaah Maka seolah-olah Ia telah Menegakkan solat Seluruh malam Sayat Ahmad Dan Muslim UTI FM Medari Kids tanpa henti I really like sobriety UTI FM UTI FM What is happening What is happening Ben Noah Kemarin nih Konser terakhir ya The Great Journey of Noah Info dari suara.com Bener-bener ini konsernya tuh spesial banget My friend Karena saking spesialnya Sampai ditonton Pak Jokowi Sama Bu Iriara Penonton juga pada heboh tuh Lihat Pak Jokowi Sampai-sampai ada yang manggil nih Pak Deh Pak Deh Gitu ke Pak Jokowi Ayy Berasa Padeh sendiri ya Wah Noah seneng plus sedih juga nih Tapi Seneng karena konser terakhir Ditonton sama Pak Presiden Tapi Ya sedih juga sih Soalnya ini bener-bener Konser terakhir Noah Dan Noah gak bakal konser lagi nih Mulai tahun depan Dan mau Yatus dulu What is happening Entertainment news We give you every day Mohon perhatian Anda Theater 90.7 sudah dibuka 90.7 Teh afamet dari hits Tanpa hanti Farhel semakarin Masih nemenin kamu disini Setelah penantian 13 tahun ya Akhirnya film Avatar 2 tuh Dirilis tahun kemarin ya The Way of Water Gila ya Kemarin tuh yang avatar kedua tuh Dari visual effectsnya tuh Udah keren banget gitu ya Keren banget ya Dan ini langsung dinanti-nanti Aduh yang ketiga kapan nih Yang ketiga kapan Emang bakalan ada Ada Cuman 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 ini nih Sabar banget Karena Ternyata gak jadi tayang Di tahun 2024 Yang skamerun bilang Kalau Mereka tuh Lagi capek banget ya Sama kru juga Lagi sibuk banget Pas cek produksi film Avatar 3 ini Dan Ternyata bakalan rilis di Tahun 2025 Wih Ya tapi Kita gak usah nunggu selama yang kedua ya Kalau yang kedua kan 12-13 tahun ya Sekarang kita cuman nunggu berapa ya Tiga tahunan Ya Sebentar lah ya Semoga aja worth it ya Penungguannya ya Hits tanpa Henti Welcome to UTY FM Jogja UTY FM Medari Bebaskan harimu di Kupingin Hits tanpa henti UTY FM Medari 90.7 UTY FM Medari Hits tanpa henti Farhel sama Karin Masih nemenin kamu Yang lagi scroll Instagram Ataupun TikTok ya Yang kemarin ngelihat Pernikahan BCL Waduh Ini nih ya Ada kuai pengantin yang tinggi banget Ya kan Yang mewah banget itu ya Betul Dan itu mereka makan ya kan Iya lah Masa kuai pengantin gak dimakan ya Tapi kalau di jaman romawi kuno Itu gak dimakan Beneran Jadi dihancurin gitu Terus dilempar ke tubuh pengantin Jadi cuman jadiin ini ya Kayak apa simbolis gitu mungkin ya Jadi kalau di jaman romawi kuno gitu Iya betul Jadi ternyata Apa namanya Bahan-bahan dari kue itu Kan gandum Terus juga tepung Nah itu ternyata Harapan Untuk kesuburan sih Pengantin begitu Tapi kan sekarang Kue pengantin itu kan dah Bahkan kemarin itu sampai jutaan gitu ya Kalau sekarang Bener Harusnya jutaan dilempar-lempar kan Kasian juga ya Gak apa-apa Kalau Hajir Waduh Nomor 5 Di Indomagus Jazz Bersamamu Dengerin terus Uty FM Medari Fitnya asik-asik Uty FM Medari Yeay Makin hari Uty FM Medari Makin nyenengin buat didengari Uty FM Uty FM Medari It's Tanpa Hanti It's Tanpa Hanti Dari Gedung Pusat Universitas Teknologi Yogyakarta Uty FM Jogja It's Tanpa Hanti Uty FM Medari Bebaskan harimu di Kupingin It's Tanpa Hanti Uty FM Medari The 20s is airing for you Dari jam 8 sampai jam 10 malam nih With Dea and Sunny Tapi sekarang kita update berita dulu ya Dari Uty FM Medari It's Tanpa Hanti Quick News Berita radio terkini Persiapan Nataru 2023-2024 DPU PKP Sleman Perbaiki jalanan yang rusak Quick News Mulai 2024 ujikir kendaraan bermotor di Boyolali gratis Quick News Bawa selu sebut mahasiswa dan pemilih muda jadi sasaran empuk politik uang Quick News Kapolri tanggapi desakan Firly Bahuri harus ditahan Quick News Inilah Quick News dari Uty FM Medari Berita pertama bersumber dari Tribun Jogja.com DPU PKP Sleman melalui bidang Bina Marga menyiapkan tim Siaga Nataru Menghadapi libur Nataru 2024 Tugas ini adalah memonitoring sekaligus memperbaiki jalan-jalan kebupaten yang kondisinya rusak Tim Siaga Nataru nantinya akan bergerak mobile dan titik yang diperbaiki menyesuaikan hasil monitoring yang saat ini terus berjalan Quick News Salopos.com memberitakan di Sub Boyolali mengumumkan bagi para pemilik kendaraan niaga, pelat kuning maupun hitam Yang wajib menjalani KIR, mulai 1 Januari 2024 besok uji KIR bagi kendaraan bermotor wajib uji bakal digratiskan Hal tersebut sesuai amenat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Kepala di Sub Boyolali menyampaikan kebijakan ini berlaku secara nasional hingga ada aturan lain yang mengubah Quick News Selanjutnya Kompas.com memberitakan anggota bawah sluloli suhenti mengatakan mahasiswa yang merupakan pemilih muda rentan menjadi sasaran empuk politik uang Terlebih jika pemilih muda tidak dibekali literasi yang baik mengenai pemilu Pihaknya meminta agar mahasiswa memperkaya pengetahuan terkait politik Indonesia tidak menyebarkan hoax hingga melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu Quick News Selanjutnya berita terakhir dari akun Youtube MetroTV News.com Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo bicara mengenai Firly Bahuri yang belum ditahan meskipun sudah berstatus tersangka Pihaknya mengatakan penyidik memiliki alasan terkait soal hal itu Berikut penuturannya Ya ikuti saja prosedurnya Tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subyeksi Quick News Berita Radio Terkini The most popular hits on UTFM menjadi The 20s This is UTFM dari Headstand Bahanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo my friend Happy back again with us Ya ada Sony sama dia yang ready Nemenin kamu di The 20s And welcoming the last month of this month Of this month Of this year December ya Welcome in December Ini salah satu sign buat kamu dengerin back to December nya Tell us Haduh Udah deh Stop dulu jadi cewek segilnya Kita sekarang masuk dulu ke flashback big trick kita di minggu lalu Big trick last week Yo di nomor 3 minggu lalu ada is Beccy Hill featuring CSN status disconnect dan jawara kita minggu lalu ada isnya yang buat Ula-ulai Oke that was big trick kita di minggu lalu dan this week kira-kira apakah ada yang keluar deh ya Aduh iya ternyata salah satu cegil kita harus keluar Baiklah Yes this is Taylor Swift Full summer bye-bye Terus apa gitu Terus ada yang kedua Rita Ora featuring Fatboy Slim Praising you Wah dua keluar dua masuk di bulan ini my friend Yang pertama itu ada di nomor 20 dan di nomor 19 nanti kesukaan kamu ya kayaknya Kita mulai dulu aja yuk Di chart nomor 20 ada Alok featuring Zafrir Vale Vale Jadi new entry kita di minggu ini Welcome to UTY FM Yogyakarta